Di ratusan buruh berunjuk rasa menuntut manajemen perusahaan penghasil besi baja mempekerjakan kembali 160 pekerjanya yang di PHK secara sepihak. Unjuk rasa yang digelar di depan pintu gerbang perusahaan sempat melumpuhkan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Sekitar 500 buruh dari Serikat Pekerja Kimi Energi dan pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia menggelar ujuk rasa di pintu gerbang kawasan industri Maspion, Kecamatan Manyar, Kabupaten Negresik. Selain melakukan konvoy kendaraan bermotor, pengunjuk rasa juga membawa poster berisi tuntutan sambil berorasi secara bergantian. Dalam orasinya mereka mendesak manajemen perusahaan baja PT SPA mempekerjakan kembali 160 pekerjanya yang di PHK secara sepihak. Para pengunjuk rasa menilai manajemen perusahaan telah melakukan pelanggaran undang-undang tenaga kerja karena telah mempehaka pekerjanya yang masih dalam masa kontrak kerja. Teman-teman yang diputus kontraknya segera dipekerjakan kembali sesuai dengan kontrak yang awal. Tidak boleh. Di dalam kontrak ada kontrak. Ini pengkhianatan bangsa, pengkhianatan tentang tenaga kerjaan. Para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib Setelah perundingan antara perwakilan buruh dengan pihak manajemen perusahaan tidak membuahkan hasil. Namun di Senaga Gresik menjanjikan akan mempertemukan kembali perwakilan buruh dengan pihak manajemen perusahaan pekan depan. Dari Kaukaan Jawa Timur, Agus Ismanto memberitakan.